Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Resep Uni Indri Kali ini aku akan share tutorial Gimana cara merebus daging Supaya cepat empuk dan tidak bau amis Apalagi sekarang lagi banyak banget Daging kan di rumah Karena hari raya kurban Tonton videonya sampai habis ya Disini aku akan rebus dengan dua cara Pertama dengan panci biasa Nah disini aku siapkan tulang iga Dan tulang-tulang lainnya Karena aku niatnya pengen ngesup ini Jadi sebelumnya akan aku rebus dulu Nah pertama ini kita akan Menggunakan wajan biasa Kita siapkan wajannya Dan kita panaskan airnya Airnya secukup banyak aja ya teman-teman Kemudian kita akan larutkan Setengah sendok teh kapur siri Kemudian Satu sendok teh soda kue Dan kita larutkan Kita tunggu sampai airnya mendidih Nah setelah airnya mendidih seperti ini Kita masukkan tulang-tulang Yang kita siapkan tadi Semuanya Pastikan air yang kita gunakan ini Bisa merendam semua tulangnya Ya teman-teman Setelah itu kita tunggu Hingga mendidih Setelah agak mulai mendidih Kita buang nih teman-teman Busa-busa yang keluar dari Rebusan ini Supaya bau amisnya itu Agak berkurang Nah kalau udah mendidih kayak gini Kita didihkan Tulang yang kita rebus ini Sekitar 10 menit Nah setelah itu Kita matikan api kompornya Kemudian kita tutup rapat Dengan tutup kaca yang seperti aku pakai ini Boleh Ini benar-benar tutupnya harus rapat ya teman-teman Seandainya memang ada yang bolong Tutupnya harus disumpol Pokoknya benar-benar rapat Nah setelah kita tutup ini Kita tunggu Dan kita diamkan sekitar 40 menit Setelah 40 menit Tanpa membuka tutupnya Kita nyalakan api Kemudian kita rebus lagi Sekitar 10 menit lagi Nah ini udah sekitar 10 menit Kita buka tutupnya Kemudian kita cek Nah ini dagingnya sudah Terasa empuk ya teman-teman Setelah ini dagingnya akan kita cuci bersih Dan kita sisihkan terlebih dahulu Yang kedua kita akan merebus daging Menggunakan presto Siapkan presto Dan masukkan daging yang telah kita bersihkan Kemudian tambahkan beberapa daun salam Lalu tambahkan air secukupnya Kemudian kita tutup Dan kita nyalakan api kompornya Dan kita tunggu hingga 10 menit Nah setelah 10 menit Kita matikan api kompornya Dan kita tunggu sampai uapnya benar-benar keluar Lewat celah kecil yang ada di presto itu ya teman-teman Yang biasanya muter-muter di atas itu Nah kalau udah uapnya benar-benar hilang Kita buka Nah udah deh Wah ini dagingnya sudah empuk ya teman-teman Tinggal kita sisihkan Nah ini dia hasil dari rebusan daging Yang kita rebus dengan menggunakan presto Seperti ini Dan ini hasil dari rebusan daging yang kita rebus Dari wajan biasa Perbandingan waktunya gitu ya teman-teman Kalau pakai wajan biasa Kita didihkan dulu 10 menit Kemudian kita tutup Dan kita diamkan Tanpa api kompornya menyala selama 40 menit Kemudian kita tutup lagi Dan kita nyalakan lagi api kompornya 10 menit Jadi totalnya 1 jam Tapi kalau menggunakan presto Cukup direbus selama 10 menit aja Memang Memang estimasi waktunya Jaraknya cukup jauh Tapi teman-teman gak perlu khawatir Hasilnya bakal sama-sama empuk Dan pokoknya bisa diolah Menjadi daging yang enak banget Untuk masakan lainnya Oke segitu dulu teman-teman tutorialnya Jangan lupa support aku dengan like Comment dan subscribe Dan nyalain notifikasinya Agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton